Hai hai hai, Hospital Foodies hadir kembali dengan episode-episode terbaru. Episode kali ini kita akan membuat menu sederhana yang sangat mudah dan praktis sekali dibuat, namun sangat tinggi protein dan bisa dijadikan menu sarapan yang bisa. Menu kita kali ini adalah omelette gulung sosis keju. Omelette adalah makanan yang dibuat dari bahan bagu utama telur yang dimasak dengan mentega atau minyak di penggorengan. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah dijangkau selain ikan dan daki. Kandungan protein kuning telur yaitu sebanyak 16,5% dan pada putih telur sebanyak 10,9%. Sedangkan kandungan lemak pada kuning telur mencapai 32% dan pada putih telur terdapat dalam jumlah yang sedikit. Di Indonesia, omelette dikenal sebagai telur dadar, yakni telur kocok yang dicampur dengan cabai dan daun bawang lalu digoreng. Di Indonesia dan Malaysia, makanan ini biasanya disantap dengan nasi hangat. Namun ternyata ada banyak variasi omelette di negara lain yang tak kalah lezatnya, seperti kai yatsai, Thailand, fuyunghai, China, tamagoyaki, omelette dari Jepang, orang Italia mengenal omelette sebagai fritata. Kandungan gisi dari hidangan omelette yang akan kita sajikan sebagai berikut. Omelette gulung sosis keju kerap menjadi santapan makan pagi yang menjadi favorit banyak orang. Cara membuat omelette gulung sosis keju ini pun terbilang mudah. Penasaran kan? Berikut cara membuat omelette gulung sosis keju yang lembut. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 3 porsi omelette sebagai berikut. 3 butir telur ayam 1 buah paprika merah iris segitiga 1 bawang bombay iris kotak 2 sosis daging iris tipis 2 lembar keju Minyak secukupnya Garam secukupnya Dan merica secukupnya Cara membuat Siapkan mangkuk kosong Telur dikocok lepas Siapkan wajan anti lengket dengan api sedang Tuangkan minyak secukupnya Masukkan semua bahan Kemudian tumis hingga harum Masukkan telur yang sudah ditambahkan garam dan merica Gulung adonan di wajan dengan api kecil Sekarang mari kita mulai menyajikannya Sebelumnya kita siapkan dulu bahan-bahan untuk pemanisnya Bahan yang akan kita gunakan sebagai garnis adalah Paprika merah iris dadu Tomat Daun min Parutan keju Masakan kita Roll omelette sosis keju yang hangat telah siap dihidangkan Selain enak untuk menu sarapan pagi Resep omelette gulung sosis keju ini Cocok juga dijadikan bekal anak ke sekolah Bisa juga ditambahkan roti tawar panggang Atau kentang goreng agar lebih mengenyangkan Selain itu Olahan omelette yang tinggi kandungan protein ini Cocok dimakan bagi yang sedang menjalankan diet Untuk menurunkan berat badannya Demikianlah episode Hospital Foodies kali ini Klik like and subscribe Jika Anda menyukai video ini Tuliskan juga komen Anda tentang hidangan ini Dan jangan lupa nyalakan lonceng Agar tidak ketinggalan menyaksikan video-video kami selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa